Natali sedang tidur? Hah? Oh, tidak! Natali terbangun karena mibi buruk. Ada monster menyerang. Hah? Ya ampun! Hah? Ini sungguhan! Ternyata itu Hagiwagi yang ramah. Halo, Hagiwagi! Hah? Apa ini? Hmm? Wow, keren banget! OMG! Ternyata itu keranjang penuh dengan mainan pembelian Hagiwagi yang ramah. Yeay! Ada banyak sekali pilihan mainan. Oh, sepertinya aku pilih boneka donutella. Dia lucu sekali. Aku tidak sabar mau membukanya. Wow, boneka kecil yang lucu sekali. Yummy! Telinganya berbentuk donat. Oops, telinganya lepas. Oh, tidak! Nutella terluka. Yikes! Otak permainnya juga ikut keluar. Oh, kasihan donutella. Aku tahu. Dokter Natali datang untuk menolong. Yeay! Saatnya melakukan operasi untuk donutella. Wastaga! Dokter! Lihatlah lenir itu. Ayo, dokter! Phew! Ternyata menjadi dokter itu malah, kan? Wastaga! Otak permainnya kecil sekali. Ini harus segera dikembalikan ke dalam kepalanya. Kamu akan baik-baik saja, donutella. Dan ini pleasure untuk keningmu. Apa dia masih bernapas? Ya, skill baik-baik saja. Kerja bagus, dokter Natali. Ow! Aku janji tidak akan menggigit telingamu lagi. Menurut kalian, kira-kira apa ya isi kepala donutella? Coba tebak. Wow, Natali. Mainanmu banyak sekali. Oh, sepertinya ini pistol mainan. Hmm. Oh, yes. Segulung tisu toilet. Letakkan dahulu gulungan tisu toilet ke pistol sebelum digunakan, Natali. Dan Natali siap menggunakan pistol tisu toiletnya. Oke, harus bergerak diam-diam. Itu musuh berpunyutan, Natali. Target terkunci. Ya ampun, mereka akan berciuman. Gah! Asaga! Tembakan Natali mengenai pipinya. Iuh, tisu yang kotor. Sepertinya kalian berdua memang tidak boleh berciuman. Huh? Lihat! Oh, ada hati di sekeliling pria idama Natali. Manis sekali. Siasat yang cerdas, Natali. Ayo maju. Pistol ini sangat efektif untuk merebut perhatian idaman hatimu. Benda apa yang kamu punya, Natali? Hmm. Bukankah itu pena? Oh, sepertinya ada kamera di pena itu. Sekarang tersambung ke ponselnya. Wow, kamu bisa melihat bagian dalam tumbuhan. Penemuan yang keren. Hmm. Kira-kira apa lagi ya yang bisa kuhintai dengan alat ini? Sepertinya Natali bisa menggunakannya untuk menemukan benda yang hilang di bawah kursi. Oh, wow. Lihat! Ternyata kunciku ada di bawah sini. Benda apa lagi yang tersangkut di sana? Ya ampuh. Iuh, ternyata itu tikus. Uh, sebaiknya dibiarkan saja. Tidak apa-apa kok. Mungkin pena ini punya fungsi lain. Aha, ini pembersih telinga dengan kamera. Astaga, otak Natali sedang menarik. Tarian yang keren. Ups, sepertinya otakmu cukup aktif juga, Natali. Kamu benar-benar bisa melihat apapun. Ini patut disukai ribuan kali. Hmm, mainan apa yang kupilih? Huh? Apa itu? Itu mirip seperti hidung. Yikes, jari-jarimu terlalu besar untuk mainan itu. Aku tahu. Gunakan saja tangan kecil ini. Ide bagus. Ya ampun. Lihatlah bagaimana jerawat itu pecah. Sebaiknya gunakan penjepit. OMG, komedonya banyak sekali. Gah, sepertinya itu menyakitkan. Rasanya pasti sulit memiliki komedo sebanyak itu. Ya. Hahaha, kamu jelak banget. Oh, tidak. Natali malu karena jerawat besar itu. Temannya merasa jijik. Kenangannya buruk. Hah, aku benar-benar benci gadis itu. Lihatlah wajah ini. Hah? Memecahkan jerawat dan komedo itu menyenangkan. Yum. Para gadis itu tampak cantik. Ada apa, Natali? Kenapa bibirku tidak sebesar mereka? Aku juga ingin memajukan bibir seperti mereka. Oh. Aku harus bagaimana? Ah, aku tahu. Oh, ini pasti menyenangkan. Hmm. Benda apa ya yang ku perlukan? Aha. Itu bibir palsu. Sepertinya ini tidak akan berakhir bagus. Ayo coba dulu. Oh, wow. Bibirmu jadi jauh lebih besar, Natali. Bisakah kamu menggigit makanan dengan bibir seperti itu? Tapi kelihatannya Natali benar-benar menyukai bibir barunya. Dia memamerkannya pada teman-temannya. Tapi, oh, tidak. Sulit mengunyah makanan dengan bibir seperti itu. Bagaimana dengan minum? Yikes. Ternyata tumpah. Ayo coba lagi. Ayolah. Aku tidak mau punya bibir seperti ini lagi. Ya, seperti kata orang-orang. Lebih besar, lebih baik. Oke. Merah, kuning, biru. Semuanya kecuali kamu. Op it. Wow. Ini lentur sekali. Aku suka banget. Wanginya juga enak. Nyam, nyam, nyam. Pop. Oh, warna rambutmu berubah. Lagi. Wow. Ini memuaskan. Natali asyik memainkan pop it-nya. Astaga. Rambutku berwarna pelangi. Pop it benar-benar mengubah gayamu, Natali. Kamu tampak keren. Ini bisa menjadi track fashion terbaru. Gunakan pop it hingga bosan. Ups. Awas, Natali. Mulai yang menarik. Apakah ada sesuatu di dalamnya? Ayo periksa. Oh. Wow. Ini penuh dengan bola berwarna. Lihat betapa lenturnya ini. Ini lembut dan sejuk. Tampaknya Natali tidak bisa berhenti memainkannya. Mainan ini cocok untuk tangan seperti Natali. Keren sekali. Oh, tidak. Sudah berapa lama kamu memainkannya? Natali jadi tua. Ini sangat menyenangkan. Ini sangat menyenangkan. Ya ampun. Apa yang terjadi denganku? Apa ini jaring laba-laba? Uh. Peringatan. Sekali memainkannya, sulit untuk berhenti. Wow. Wow. Kopi teraksasa. Keren sekali. Tapi sepertinya mainan fidget ini terlalu besar. Oh. Natali membaginya menjadi dua. Yay. Sekarang mainannya cukup kecil untuk dimainkan dengan tangan. Tunggu. Bagaimana dengan yang bermotif luar angkasa ini? Wow. Warnanya berubah. Kau bisa membagikannya ke teman-temanmu. Natali terus membagi mainannya. Ini sangat menyenangkan. Oh. Bagaimana dengan bola squishy? Bisakah dipotong juga? Wow. Ternyata ada bola-bola kecil di dalamnya. Sepertinya Natali sangat menyukai mainan fidgetnya. Dua kali jumlah mainannya. Dua kali juga keseruannya. Kamu sedang menggambar apa, Natali? Oh. Apakah Jacob pria idamanmu? Oh. Jacob. Sepertinya dia sedang kasmaran. Oh. Ada apa ini? Oh. Tidak. Logan datang. Hentikan. Tidak ada apa-apa kok. Tidak ada yang bisa dilihat. Tulisannya terhapus soda. Sayang sekali. Hah? Sekarang Logan tidak bisa melihat tulisanku. Tadi itu apa ya? Bagaimana bisa menghilang? Maaf Logan, tapi Natali sangat pintar menjaga rahasia. Yeay! Jangan lupa untuk menangkan numara tanah. Tidak ada yang berbulan ak해� ? Tidak ada yangiven mati ya? Dablaasi kenara lanjutkan Muslims. Kemal, tidak boleh dipertu kalian. Maaf LUk.